Halo kawan-kawan, selamat datang dan selamat datang kembali di channel saya di Ruli Info Arts Kali ini di episode 20, kita masih menggunakan tema yang sama yaitu menggambar menggunakan oil pastel Dan selanjutnya untuk tema yang kita ambil kali ini adalah landscape Untuk itu kawan-kawan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Agar channel ini nantinya menjadi lebih maju dan berkembang Berikut adalah video saya dalam lukis selamat menyaksikan Oke kawan-kawan, untuk pertama kita menggambar skep menggunakan pensil Setelah jadi, sekarang kita masuk ke tahap pewarnaan Selanjutnya, kita mengambil warna ungu dan kita diberi bagian skep yang di objek ini Kita ambil di bagian objek, baik di langit, pohon, maupun di rumput-rumputan Oke selanjutnya, saya mengambil warna scorlet Untuk memberi kesan rumput dan bunga Wow, saya sangat suka warna scarlet karena warannya begitu berani Jangan lupa untuk memberikan di bagian langit-langitnya juga Agar dia tampak sama irama Sekarang kita beri di langit-langitnya Oke disini aku menambahkan warna hijau tua Nah hijau ini akan terkesan seperti warna hitam ketika berdampingan dengan warna merah Dia memberikan kesan gelap yang terlihat lebih bersih daripada kita menggunakan warna hitam Nah sekarang kita mulai membatik di bagian pohonnya Ada yang bisa melihat gambar pohon disini? Wah gambar ini tidak terlihat seperti landscape Cuma begitulah awalnya Lalu kita beri kesan sedikit warna biru di bagian pinggir-pinggir warna hijaunya Untuk menggradasi volume hitamnya Setelahnya kita bisa memberikan warna hijau untuk memotif rumput Kita motif rumputnya di bagian-bagian yang berwarna hijau Oh iya disini saya juga menambahkan warna hijau lumut sebagai penyimbang warna hijau tuanya Selanjutnya kita bisa memberi warna hijau muda Sebagai bentuk pencahayaan dari rumput rumputan Pohon-pohonan Dan juga bagian-bagian yang berwarna hijau muda Nah aku mengambil perspektif jarak jauh juga nih Untuk langit bagaimana jika kita menambah sedikit warna pink untuk awalnya Agar menambah warna di landscape kita kali ini Warna pink yang saya ambil disini adalah sebagai bentuk kontradiksi dari warna taman Nice Wow Ini terlihat seperti lukisan abstrak ya kawan-kawan Lalu kita beri warna pink tua Lalu kita beri sedikit warna krim di langit-langitnya Disini saya ingin membuat biar terkesan warna pagi ya kawan-kawan Wow Saya suka warna krim ini Karena dia sangat kontras dengan warna hijau mudanya Lalu jangan lupa kita memberi warna coklat muda Sebagai bentuk pencahayaan dari langit-langitnya Oh iya kawan-kawan kita disini bisa memberikan warna kuning muda Sebagai bentuk pencahayaan atau bentuk kinclong dari bagian rumput yang terkena cahaya pagi Di bagian ujung kita bisa memberikan sedikit warna orange Dan juga warna hijau toska sebagai bentuk warna-warna yang agak sedikit pudar Tidak setajam background yang paling depan Selanjutnya disini saya ingin memberi warna biru muda Nah ini bagian yang saya sangat suka ya Karena ini bagian pencahayaan Kita mengambil sisi logis dari cahaya atau sisi yang terkena cahaya di objek-objeknya Jangan lupa kita beri sedikit ungu supaya lebih metakolor atau lebih berwarna Oke selanjutnya kita mulai memberi warna biru kepada langit-langitnya Wow Langit biru yang sangat cantik Karena kita mengambil bagian gelap di sebelah kiri Kita bisa memberikan sedikit warna biru tua Lalu kita timpa biru muda Di bagian langit-langitnya Nah selanjutnya kita memberi warna krim Krim muda Untuk sebagai bentuk pencahayaan dari langit-langitnya Wow saya suka bentuk-bentuk seperti ini Sangat terkesan artistik sekali teksturnya Selanjutnya kita menambahkan warna putih Ya kita beri putih di bagian pohon dan bagian lain Ini adalah bentuk pencahayaan terakhir Lalu di bagian ending kita memberikan warna hitam untuk menggarap bagian detail atau menggarap bagian objek-objeknya Dan selesai Oke kurang lebih untuk hasil gambarnya adalah seperti ini Nah untuk kawan-kawan terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Selamat menikmati